Borneo FC dan PSM Makassar berbagi angka di Laga Pekan ke-17 BRI Liga 1 2022-2023 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat 23 Desember 2022. Borneo FC dan PSM Makassar harus puas berbagi poin setelah Laga berakhir sama kuat dengan skor 1-1. Padahal PSM bermain dengan 10 pemain saja, jalannya pertandingan pada babak pertama. Sejak menit awal, Borneo FC memang jauh lebih dominan ketimbang PSM Makassar. Mereka mampu mendominasi penguasaan Bila dan memaksa tim lawan bermain dengan garis pertahanan rendah. Sementara itu, Juku Eja masih terlihat kesulitan untuk mengembangkan permainan. Berbagai upaya yang digalang oleh Wiljan Pluim dan kawan-kawan belum bisa membuahkan hasil. Hingga wasit meniup peluit tanda waktu turun minum tiba, tak ada gol yang mampu dicetak oleh kedua tim. Skor kacamata menutup jalannya babak pertama. Pada babak kedua, kondisi di atas lapangan tak jauh berbeda. Sebab, Borneo FC dan PSM Makassar masih sama-sama kesulitan mencetak peluang. Pada menit ke-64, skuad pesut etam sukses memecah kebuntuan. Sepakan keras Stefano Lilipali dari jarak jauh tak bisa diamankan oleh Reza Arya. Juku Eja pun mendapatkan ujian berat karena harus tampil dengan 10 pemain. Sebab agung manan diusir keluar oleh wasit karena mendapat kartu kuning kedua pada menit ke-66. Pada menit ke-85, perjuangan Juku Eja untuk menyamakan kedudukan berbuah manis via sepakan Liljan Plulim yang memanfaatkan kemelut di depan gawang Borneo FC. Gol tersebut jadi gol terakhir di pertandingan ini. Borneo FC 1-1 PSM Makassar Borneo FC 2-1 PSM Makassar